Dahulu kalah ditempahlah sebuah DAP legend sebelum DAP Android menyerang Yang sampai sekarang pun masih terkenal legendaris Loto Palgo Biar gak penasaran, bumper dulu Halo semua selamat datang ke channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio Baik kita udah bertepal atau mendas top audio Jadi kalau kalian tertarik gak perlu lagi untuk subscribe Nyalakan tombol link kasih Serta follow juga Instagram, Discord dan TikTok kita Agar kalian tidak ketinggalan update-up terbaru mengenai dunia reportable dan next top audio Loto, salah satu perusahaan China yang memang sangat terkenal dengan produk-produk mereka Yang menyasar produk-produk yang berkelas premium Salah satunya adalah DAP legendaris mereka yaitu Loto Palgo Memang bukan sebuah tipe DAP yang kita bilang fancy banget Tapi dia adalah sebuah essential music player Dan juga memiliki racikan suara yang membuat saya CLBK Atau cinta lama bersemi kembali Dan dirilis mungkin sekitar tahun 2015-an kalau saya tidak salah Kalau salah kalian bisa koreksi di kolom komentar di bawah ya Tidak ada wifi, tidak ada bluetooth dan juga tidak ada touch screen Back to the basic Ditenagai oleh deck chip TI PCM 1792 Dengan MTI LMF 49600 Walaupun ini bukan merupakan DAP yang fancy banget Tapi ini adalah sebuah DAP yang kita bilang suaranya patut diperhitungkan Bahkan cukup eksis sampai tahun 2022 ini Untuk harganya sendiri saya masih lihat ada di penon audio Dipasarkan di angka sekitar 2300 dolaran Harga yang cukup membagongkan untuk sebuah DAP yang Cut rock atau jadul seperti ini Selain kita bahas packaging dari Loto Palgo Oke berikut adalah box dari Loto Palgo Ini adalah outer boxnya Ini DAP yang cukup jadul dan ini kalau saya tidak salah packaging yang paling lama Di sini ada tulisan Loto Palgo, dark grey, bla 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 Made in China Bla 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 ya kalian bisa lihat sendiri Kita tidak perpanjang lebar karena tidak terlalu banyak informasinya Kita buka aja Loto Palgo Bam Oke disini ada inner boxnya Kita singkirkan dulu outer boxnya ini Oke disini ada tulisan Loto Berwarna silver dan dia menggunakan box berwarna hitam seperti ini Bam Ini adalah digital audio playernya Kita singkirkan dulu Emang sudah cukup berumur digital playernya ini Kalau kita lihat kesini Disini sebenarnya ini tidak terlalu lengkap sih sebenarnya kelengkapannya Tapi ya saya berikan aja impresinya Jadi ada beberapa compartment Ini ada kabel USB nya Sebenarnya ada charger nya juga Cuma kelupaan Saya taruh di kantor Ini ada pouch nya Dan Beberapa kitab-kitab User manual, kickstart guide Dan juga warranty instruction Jadi ada beberapa kitab-kitab juga Memang ya Kalau dari segi kelengkapan sendiri Memang tidak terlalu gimana-gimana gitu ya Ya biasa aja Cuma kelengkapannya ini Dan juga charger Cuma saya lupa Jadi ini adalah Kurang lebih Kelengkapan dari Loto Palgold Mungkin kurang lengkap Tapi saya gak tau Yang saya dapatkan dari paket penjualannya Seperti ini Yang saya Memang saya beli second sih Tapi yang saya dapatkan seperti ini Untuk packaging dari Loto Palgold ini Kita memberikan skor B Memang sebuah packaging yang kita bilang Secara unboxing nya memiliki sensasi tersendiri Tapi sayang dia tidak diberikan case bawaannya Selanjutnya kita bahas build quality dari DAP 1 ini Kesan dari DAP ini bisa dikategorikan DAP yang cukup compact Dengan bahan aero grid aluminium Cukup ergonomis dengan berat Hanya sekitar 280 gram Tidak sampai 300 gram Dan kalau kita lihat ke bagian sudut-sudutnya Disini sudut-sudutnya Agak melengkung ya Jadi tidak Lancip-lancip Disini agak melengkung-melengkung gitu Sangat dipikirkan sekali Agar tidak mudah untuk dent Lalu kalau kita lihat ke bagian atasnya Ada output 3,5 mm Dan line out Serta gain juga low dan juga high Disini ada juga tombol hold nya Dan disini ada volume wheel nya Yang terkesan clicky banget Oke disini kalian bisa dengar Jadi itu kesan saat menggunakan volume wheel nya Lalu kalau kita lihat ke bagian samping Tidak ada apa-apa Kita lihat ke bagian bawah Disini ada micro SD slot Sebenarnya ada penutupnya Cuma sudah lepas karena sudah umur Disini juga ada untuk USB nya Dan juga untuk charging nya Jadi charging nya berbentuk bulat seperti ini Bukan USB micro ataupun USB C Karena belum jamannya USB C pada waktu itu Kalau kita lihat ke bagian depan Disini ada beberapa tombol Dan juga sebuah logo Yang memang sudah lama pun Dia tetap tidak pudar Ini sangat keren banget Disini ada low file Lalu list Setup AT atau PM EQ Ini untuk EQ nya Dan FN Lalu juga power disini Dan disini ada 1 tombol 2 tombol 3 tombol 4 tombol Dan 5 tombol Ya overall sih Memang tidak terlalu fancy banget ya Lalu di bagian belakangnya juga kosongan seperti ini sih Tidak ada apa-apa Untuk build quality nya Loto Power Gold ini memang tidak main-main Dan kami berikan skor Amin untuk build quality nya Selanjutnya kita bahas user experience Bagaimana sih sebuah DAP yang kita bilang jadul Bagaimana sih user experience ya User experience dari DAP 1 ini Kalau kalian lihat layarnya Mungkin layarnya akan sedikit blinking Karena memang Ini layar yang cukup jadul Disini ya Jadi ya Saya say sorry dulu Karena memang layarnya blinking Tapi saya gak mau Gak mau harus memberikan user experience ya Jadi user experience dari DAP 1 ini Bisa dikategorikan unique Karena memang bukan DAP Android Yang seperti yang banyak di pasaran saat ini OS nya masih OS bawaan jadul buatan Loto rasanya Ini adalah pure music DAP player Tidak ada aneh-aneh Kalau kita lihat di bagian depan Disini ada beberapa informasi Yang diperikan Ini adalah layar utamanya Kalian bisa pilih penampilannya seperti apa Tapi default nya seperti ini Kalau kalian disini Kalian pencet disini List ini akan mengarahkan kalian Pada lagu-lagu yang Akan kalian putar disini Jadi list-list lagu Lalu kalau disini ada playlist Jadi playlist yang bisa kalian setting nantinya Kalau yang ketiga ini adalah setup Baik play setting Lalu pun kita mau lihat Sistem setting Kalian bisa atur-atur disini Jadi disini untuk Setup nya atau setting nya Untuk tombol yang keempat Yaitu LTE parametric EQ Disini filter ya Kalau kita bilang ya Filter nya disini Kerasa banget bedanya Beda dengan DHP-DAP Yang kekinian Tapi filter nya Nggak terlalu kerasa Disini filter nya kerasa banget Selain itu juga Ada beberapa preset EQ Yang bisa kalian pilih juga Keren banget DAP satu ini Dan bisa kalian Set setting juga Untuk EQ nya Disitu ada beberapa pilihan Dan PM EQ Management Mungkin kalian mau setting Untuk EQ yang bisa kalian simpan Di DHP satu ini Lalu Fn disini Sekedar informasi baterai Berapa lama kalian bisa play lagi Dari DHP satu ini Dan disini ada tombol power Untuk mematikan dan menyalakan Dan disini adalah tombol navigasi Empat tombol Sebenarnya plus satu tombol Untuk enter Disini ada logo-logo juga Pada saat pemutaran musik Untuk kalian Melakukan Play Atau pause Disini Lalu disini next Previous Disini juga Dan lain-lain Kita lihat coba Kita disini aja Nah next nya akan seperti ini Nah begini Jadi kalau pada saat lagu diputar Dia akan kelihatan seperti ini Kalau mau lihat disini Ini adalah frekuensi yang di boost Jadi kalian bisa mempelajari Oh lagu ini frekuensinya Ada play nya disini Atau dimainkannya Di frekuensi ini Kalian bisa lihat disini juga ada Untuk work art nya Kalau ada Jadi seperti itu aja Simple aja sih dari DAP1 ini Tapi yang spesial dari DAP1 ini ya Micin nya ini yang mantep sih Kalau saya bilang Micin dari DAP1 ini Tapi Overall saya tidak pakai micin Dalam mendengarkan DAP ini Tapi kalau kalian memang pencinta micin Kalian bisa menggunakan DAP ini Dimana micin nya ini mantep banget Walaupun saya bukan salah satu pencinta micin sih sebenarnya Disini juga saat di play music LED nya dari tombol power nya ini Kayak akan breathing Jadi kayak bernapas gitu Untuk tombol power nya ini Keren banget Walaupun kita bilang Sudah cukup jadul Mungkin sekitar 6-7 tahun lamanya Tapi DAP1 ini masih Sangat menarik menurut saya Oh iya Kalau kita bilang ke volume wheel nya Nanti akan tampilannya seperti ini Jadi ada tampilan di bagian bawah sini Nah seperti ini Di volume wheel nya Dan kesan clicky nya dari volume wheel nya ini Unique banget Kayak kesan jadul banget Dari sebuah roda besi gitu Dan cukup responsif untuk tombol-tombol nya dan juga dari volume wheel nya ini Oh iya satu lagi Untuk gain dari DAP1 ini bisa dikategorikan juga cukup powerful untuk DAP sekecil ini Sebenarnya sih DAP1 ini tidak sulit untuk mengoperasikannya Sangat mudah bahkan Ya tapi kalian butuh waktu sedikit waktu untuk penyesuaian aja Apalagi kalau kalian biasa touch screen ya Mungkin DAP1 ini butuh sedikit penyesuaian aja Tapi sebenarnya gampang sih untuk mengoperasikan DAP1 ini Dan so far tidak ada bug sama sekali seperti DAP-DAP Android sekarang ini Jadi DAP ini free of bug Keren Untuk user experience nya kami berikan skor B-Min Selain kita bahas sound quality dari Lotto Power Gold ini Lotto Power Gold ini overall dia memiliki suara yang kita bilang cukup netral Tidak terlalu banyak bumbunya Untuk bagian bass nya ini bisa dikategorikan bass yang snappy dan juga bersih banget Selain itu bass nya juga gesit dan transparan Jadi bisa melibas semua lagu di playlist kalian Dari lagu rock sampai lagu yang EDM sekalipun Tidak banyak bumbu aneh-aneh juga dari bass nya Jadi bakal mengikuti inner monitor yang kalian punya dan juga source atau lagunya Untuk bagian mid nya ini salah satu yang spesial dari DAP1 ini Mid nya ini kita bilang unik banget dan spesial Dimana mid nya ini bisa dikategorikan realistik dan terkesan full body banget Terasa asik dan ada soul nya gitu dari bagian mid nya Yang tidak saya temukan di banyak DAP Artikulasinya juga dari mid nya ini jelas banget Dia memiliki artikulasi yang sangat-sangat matang sebagai sebuah digital audio player Untuk bagian tribal nya ini bisa dikategorikan juga sweet spot banget Pas dan juga bertekstur oke banget untuk tribal nya Terkesan bersih dengan decay yang bisa dikategorikan pendek Jadinya mendengarkan DAP ini tidak terkesan fatiging sama sekali Dalam jangka waktu yang cukup panjang Walaupun begitu tentu saja dia tidak mengorbankan detail dari lagu yang kalian putar Secara keseluruhan tonalitas dari low top of gold ini kami berikan skor A Salah satu pilihan DAP jadul music essential yang masih sangat bersaing di tahun 2022 Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari DAP1 ini Presentasi dari DAP1 ini bisa dikategorikan dia memiliki suara yang transparan dengan sedikit sentuhan musikal Timber nya dari DAP1 ini bisa dikategorikan juga masih oke banget Dan masih sangat bersaing di tahun 2022 ini Untuk black background nya memang ini bukan yang terbersih karena memang power nya ini cukup besar dan dia memiliki hiss Apalagi kalau kalian colok dengan campfire Andromeda Akan sangat mengganggu banget suara semut-semutnya itu Untuk soundstage nya terkesan cukup 3D dan cukup luas Dipadukan dengan detail yang cukup oke dengan resolusi yang mantel Dan secara umum kami belikan skor B plus untuk teknikalitas dari DAP1 ini Selanjutnya kita bahas pro dan conch dari DAP1 ini Conch nya dari DAP1 ini yaitu UI nya jadul loh Jadi itu kalian harus perhatikan karena memang tidak ada wafet, tidak ada touch screen dan juga tidak ada bluetooth Di DAP1 ini dan dia cukup essential music Yang kita bilang masih menggunakan full cable Yang kedua harganya masih cukup mahal yaitu 2000 dolar ke atas untuk barunya Mungkin kalau di pasar second kalian bisa dapat harga yang bisa dikategorikan jauh terkoreksi dari harga baru Untuk pro nya sendiri ini adalah salah satu DAP yang kita bilang suaranya bisa diandalkan dan transparan Untuk value for money nya kalau kalian suka loto dan suaranya Ini adalah salah satu pilihan DAP yang masih menarik dan kami berikan skor B plus dan masuk pada kategori good value Kesimpulan loto power gold ini adalah salah satu DAP yang membuat saya CLBK atau cinta lama bersemi kembali Sebenarnya ada 2 DAP yang membuat saya CLBK yaitu Kipi One R Tapi belum sempat CLBK sih sebenarnya Sebenarnya pengen kalau dia dipasarkan di angka yang super murah banget Yang kedua yaitu loto power gold Dulu saya pernah sempat punya dua-duanya tapi saya jual dua-duanya Tapi sudah kembali ke pelukan yaitu loto power gold ini Tapi Kipi One R mungkin suatu hari kalau memang dapat harga yang cukup bersaing Mungkin saya bisa CLBK kembali Kalau kalian punya pertanyaan seputar roto power gold ini Feel free untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Mungkin sekian dulu untuk video kali ini Saya Sebastian dari channel ini pamit undiri Sampai jumpa di video berikutnya Happy listening, stay healthy, and sabar dulu Kalian juga bisa cek tire list kita Dan juga DAP tire list kita In-air monitor dan DAP tire list di kolom deskripsi di bawah ya Mungkin sekian dulu untuk video kali ini Saya Sebastian M, ciao!